Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Ya, ketemu lagi dengan Bu Guru pada pembelajaran matematika Kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu kelipatan dan apa itu faktor Kalau kelipatan adalah perkalian, kalau faktor adalah pembagian Sekarang kita akan menentukan KPK dan FPB Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan KPK dan FPB? Kita yang tahu? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil Jadi, kelipatan dari dua bilangan yang paling kecil Kemudian, kalau FPB adalah faktor persekutuan terbesar Jadi, faktor yang dari dua bilangan tapi yang paling besar Itu adalah FPB KPK dan FPB itu kita akan mencarinya dengan pohon faktor Jadi, sebelumnya kita harus tahu dulu kuncinya Kuncinya ada pada bilangan prima Jadi, pohon faktor ditentukan dengan bilangan prima Pembaginya dengan bilangan prima dimulai dari angka yang terkecil Yaitu dua Jika dua tidak bisa membagi, maka tiga, lima, dan seterusnya Ciri-ciri dalam menentukan KPK dan FPB Yang pertama, KPK dan FPB dicari menggunakan pohon faktor Dengan tumpuan faktor prima Jadi, tumpuannya adalah faktor prima KPK diperoleh dari dua angka yang sama dari dua bilangan Diambil pangkat terbesar dan dikalikan dengan bilangan lain yang tidak sama Sedangkan FPB diperoleh dari dua angka yang sama pada hasil faktorisasi dua bilangan Tetapi, diambil pangkat atau hasil yang terkecil Jadi, bertolak belakang dengan singkatannya atau kepanjangannya ya Kalau KPK ini kan seharusnya terkecil Tapi, malah diambil pangkat yang terbesar Sedangkan FPB adalah persekutuan terbesar Tapi, diambil dari pangkat atau hasil yang terkecil Ini bertolak belakang Atau kebalikan Kita coba menyelesaikan satu soal Tentukan KPK dan FPB dari 15 dan 18 15 kita cari dengan menggunakan pohon faktor Kita gambar dulu kakinya Ingat Untuk yang depan ini adalah faktor prima yang diambil Faktor prima yang terkecil adalah dua Sekarang, 15 ini dibagi dua bisa atau tidak? Oh, tidak bisa, guru ya Setelah itu kita cari faktor prima yang kedua Di atasnya dua itu ada tiga 15 dibagi tiga bisa? Bisa 15 dibagi tiga itu Sama dengan 5 Atau 3 kali 5 Hasilnya adalah 15 Jika kaki yang terakhir ini sudah bilangan prima 5 merupakan bilangan prima Maka pohon faktornya berhenti Jadi Faktor Faktorisasi dari 15 adalah 3 kali 5 Sekarang kita cari dulu Faktor dari 18 Kita gambar kakinya 18 dibagi faktor prima yang paling kecil adalah 2 Bisa? Bisa? Oke, 2 2 18 dibagi 2 ada 9 Kemudian Ini sama dengan 2 Dikali 9 sama dengan 18 9 bukan Bilangan prima Jadi harus ditambahkan kaki lagi 9 Dibagi 2 Bisa atau tidak? Tidak bisa Sekarang kita cari faktor prima di atas 2 Yaitu 3 9 dibagi 3 Bisa? Bisa 9 dibagi 3 Hasilnya 3 Dan yang terakhir ini Adalah Faktor prima Jadi harus berhenti Jadi Hasil faktorisasi dari 18 adalah 2 Kali 3 Dikali 3 Cek Cek Karena disini 3 nya ada 2 Maka harus disingkat 2 nya ditulis disini 2 Dikali 3 Karena 3 nya ada 2 Jadi di atasnya dikasih pangkat ini 2 Kali 3 Pangkat 2 Jadi 15 sama dengan 3 Kali 5 Dan 18 sama dengan 2 Kali 3 Kali 3 Sama dengan 2 Kali 3 Pangkat 2 Jadi KPK nya Ingat KPK diambil dari Jika ada angka kembar Ini ada angka kembar ya Angka yang sama 3 Dan 3 Pangkat 2 Diambil Dari Pangkat yang Terbesar Berarti KPK nya ini Nanti ada Dari 3 Dan 3 Pangkat 2 Yang diambil adalah Ini Kemudian Ini angka yang sama ya 3 3 3 Diambil yang terbesar Kemudian Angka yang tidak sama 2 dan 5 Ini ditulis kembali Jadi KPK nya 3 Pangkat 2 Ditulis disini Dikali 2 Yang ini Kemudian Dikali 5 Nah Semuanya ini Angkanya ditulis Itu merupakan KPK Tapi Angka yang kembar Hanya diambil 1 Yaitu Pangkat yang terbesar Karena 3 Kali 5 Ini sama dengan 3 Jumlah 3 Berapa ini? 1 ya Berarti 3 Pangkat 1 Kali 5 Berarti Pangkat yang terbesar 3 pangkat 1 Dan 3 pangkat 2 Adalah 3 pangkat 2 Yang diambil 3 pangkat 2 Kali 2 Kali 5 Sama dengan 3 pangkat 2 Itu hasil dari 3 kali 3 Kemudian Dikalikan 2 Dan dikalikan 5 Hasilnya 90 Untuk menentukan FPB FPB Diambil dari Bilangan yang sama Dari 2 bilangan Dari hasilnya Ini tadi Bukuru tulis lagi Kalau 3 Hanya 1 Berarti 3 Pangkat 1 Kali 5 Misalnya seperti ini Sekarang kita lihat FPB FPB adalah Nilai yang sama Jadi 15 Punya nilai itu 18 Juga punya Angka itu Disini yang sama Hanya 3 Kalau FPB Diambil dari Angka yang Terkecil Pangkat Yang paling Kecil Berarti Yang paling kecil Adalah Ini Ini adalah Yang paling kecil 3 Pangkat 1 Berarti FPB Adalah Angka 3 3 Saja Ini 3 Pangkat 1 Kan Sama Dengan 3 Itu Adalah Contoh Awal Menentukan KPK Dan FPB Selanjutnya Tentukan KPK Dan FPB Dari 30 Dan 45 Lebih Besar Kita tulis Dulu 30 Bilangan Prima 2 3 5 7 Cukup Sampai Sini Sekarang Kita coba Dulu Angka 2 30 Dibagi 2 Bisa Bisa 2 30 Dibagi 2 Ada 15 2 Dikali 15 Ada 30 Karena 15 Bukan Bilangan Prima Maka Kita Beri Kaki Lagi 15 Dibagi 2 Bisa Tidak Bisa Sekarang Pindah Ke 3 15 Dibagi 3 Bisa Oke Kita tulis 3 15 Dibagi 3 Sama Dengan 5 Karena 5 Bilangan Prima Jadi Sudah Cukup Berhenti Jadi Kalau Dituliskan 30 Faktornya Adalah 2 Dikali 3 Dikali 5 Cek Ya Sekarang Yang Kedua Yaitu 45 45 Dibagi 2 Bisa Tidak Bisa Kemudian Dibagi 3 Bisa 45 45 Dibagi 3 Ada 15 Kemudian Kita Kasih Kaki Lagi Sama Dengan Ini Sama 3 5 Jadi Faktorisasi Dari 45 45 Adalah 3 Kali 3 Kali 5 Karena 3 Ada 2 Berarti 3 Pangkat 2 Dikali 5 Ini Ini 3 Ada 2 Jadi Disini Harus Dituliskan 2 Sekarang Untuk Menentukan KPK Kita Tulis Kembali KPK Ditulis Dari Bilangan Yang Sama Jika Ada Bilangan Yang Sama Seperti Ini 3 Ini 3 Pangkat 2 Ditulis Yang Terbesar Berarti Kalau KPK Ini Yang Ditulis Yang Terbesar 3 Pangkat 2 Yang Yang Paling Besar Kemudian Dikali 2 Dikali Ini Bukuru Ada 2 Ini Sama Ambil Salah Satu Saja Berarti Dikali 5 Cek Dulu Ya Setel Ya 3 Pangkat 2 Dikali 2 Dikali 5 Kalau Dijabarkan Lagi 3 Pangkat 2 Ini Sama Dengan 3 Kali 3 Dikali 2 Dikali 5 Hasilnya 90 3 Dikali 3 Ada 9 Ya 2 Kali 5 Ada 10 Kalau Dikalikan 9 Kali 10 Sama Dengan 90 Untuk FPB Kita Cari Dulu FPB Adalah Angka Yang Sama Diambil Angka Yang Terkecil Angka Yang Sama Adalah Ini Ya Karena Karena Ini 3 Pangkat 2 Jadi Kita Ambil Yang Terkecil Adalah Angka 3 Ini Saja 3 Sama Dengan 3 Pangkat 1 Jadi Tulis 3 Ini Sama Bukur 5 Dengan 5 Jadi Ambil Salah Satu Kali 5 Kita Cek 3 Kali 5 Sama Dengan 15 Maaf Kurang Ya Guru Tambah Satu Angkanya 3 Kali 5 Sama Dengan 15 Itu Adalah Contoh Dari Bilangan 30 Dan 45 Bagaimana Mudah Kan Sangat Mudah Sekali Sekarang Kita Lanjut Lagi Contoh Yang Ketiga Tentukan KPK Dan SVP Dari 36 Dan 48 Buat Kaki Dulu Bilangan Primanya 2 3 5 7 Bukuru Biasanya Hanya Pake 4 Angka 36 Dibagi 2 Bisa Bisa Dapat 18 Oke Kemudian Dari Kaki Lagi Karena 18 Bukan Bilangan Prima 18 Dibagi 2 Bisa Bisa Bukuru Dapat 9 Oh 9 Karena 9 Bukan Bilangan Prima Kita Kasih Kaki Lagi 9 Dibagi 2 Bisa Tidak Bisa Kalau Dibagi 3 Iya Bagi 3 Dapatnya 3 Jadi Faktorisasi Dari 36 Adalah 2 Dikali 2 Dikali 3 Dikali 3 2 Dikali 2 Sama Kasih Pangkat 2 Karena 3 Ada 2 Ini Dikasih Pangkat 2 Kemudian Untuk 48 Dibagi 2 Bisa 48 Bisa Dapat 24 Kemudian Kita Kasih Kaki Lagi Dibagi 2 Masih Bisa Dapat 12 12 Dibagi Faktor 5 2 Bisa Dapat 6 Kemudian 6 Bukan Faktor Prima Harus Dibagi Lagi 2 Bisa 3 3 3 Ini Sudah Faktor Prima Jadi Harus Berhenti Jadi 48 Faktor Risasinya Adalah 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 3 Kalau Kalau 2 2 4 4 Jadi 2 Pangkat 4 Dikali 3 Itu Adalah Penulisan Faktor Untuk Menentukan KPK Kita Tulis Dulu Semuanya KPK Diambil Dari Angka Yang Sama Jika Ada Angka Yang Sama Seperti Ini Diambil Angka Yang Terbesar Pangkatnya Yang Terbesar Pangkatnya Ada 2 Pangkat 4 Ini Juga Sama 3 Diambil Pangkat Yang Terbesar Berarti 3 Pangkat 2 Cek Ah Ah Betul Ternyata Kalau Dikalikan Ini 2 Pangkat 4 Sama Dengan 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kasih Tanda Kali 3 Kali 3 Pangkat 2 Semenang 3 Kali 3 Sekarang Dikalikan Dulu Ini Supaya Tahu Hasilnya 2 Kali 2 4 4 Kali 2 8 8 Kali 2 16 Jadi Ditulis Dulu 16 Dikali 3 Kali 3 Sama Dengan 9 16 Kali 9 Sama Dengan 144 Itu Adalah KPK Kemudian Untuk Menentukan FPB Kita Tulis Dulu FPB Adalah Bilangan Bilangan Sama Tapi Jumlah Yang Paling Kecil Ini Disini Ada 2 Pangkat 2 Dan 2 Pangkat 4 Ini Sama Jadi Harus Diambil Yang Paling Kecil Yang Yang Paling Kecil Berapa 2 Pangkat 2 Kemudian Dari 3 Pangkat 2 Dan Angka 3 Yang Paling Kecil Adalah 3 Jadi FPB 2 Pangkat 2 Kali 3 Sama Dengan 2 Pangkat 2 Ini Hasil Dari 2 Kali 2 2 Kali 2 Sama Dengan 4 Dikali 3 Sama Dengan 12 Itu Adalah Contoh Yang Ketiga Sekarang Kita Akan Coba Menyelesaikan Masalah Yang Berkaitan Dengan KPK Dan FPB Ini Dalam Kehidupan Sehari-hari Sering Kita Jumpai Permasalahan Yang Diselesaikan Menggunakan Konsep KPK Dan FPB Contoh Pertama Adi Berkunjung Keperpustakaan Setiap 4 hari Sekali Rino Berkunjung Keperpustakaan Pada hari yang Sama Setiap 6 hari Sekali Jika Mereka Terakhir Kali Bersama-sama Berkunjung Pada 12 Oktober 2020 Maka Pada Tanggal Berapa Mereka Akan Keperpustakaan Bersama-sama Kembali Jadi Kita Jika Ada Setiap Ini kan Pengulangan Setiap Itu berarti Kalau Pengulangan Kita harus Mencari KPK Kita cari dulu KPK Dari 4 Dan 6 4 Ingat dulu Bilangan Prima 2 3 5 7 Dan Seterusnya 4 Dibagi Bilangan Prima Yang Paling Kecil Yaitu 2 Bisa Bisa Hasilnya 2 Jika Ini Sudah 2 Ini Sudah Bilangan Prima Berarti Sudah Berhenti Jadi 4 Faktorisasi Adalah 2 Kali 2 2 Kali 2 Sama Dengan 2 Pangkat 2 Kemudian 6 Dibagi Dengan Bilangan Prima Yang Paling Kecil Yaitu 2 Hasilnya Adalah 3 Karena 3 Juga Merupakan Bilangan Prima Jadi Berhenti Jadi Faktorisasi Dari 6 Adalah 2 Kali 3 Untuk Menentukan Mereka Berkunjung Ke Perpustakaan Kembali Kita Harus Menentukan KPK Ditulis Ulang Jadi KPK Ini KPK Adalah Jika Ada Bilangan Yang Sama Seperti Ini Harus Dicari Pangkat Yang Terbesar Yaitu 2 Pangkat 2 Kemudian 3 Dikalikan Lagi 2 Pangkat 2 Dikali 3 2 Pangkat 2 Ini Adalah Dari 2 Kali 2 Kemudian Ada 4 4 Kali 3 Sama Dengan 12 Mereka Berkunjung Ke Perpustakaan 12 Oktober Jadi 12 Hari Kemudian Mereka Akan Bersama Sama Lagi 12 Oktober Ditambah 12 Hari Ada Berapa Sama Dengan Tanggal 24 Oktober Jadi 24 Bulan 10 Tanggal 24 Bulan 10 Tahun 2020 Mereka Akan Berkunjung Ke Perpustakaan Bersama Sama Lagi Itu Adalah Cara Menyelesaikan Masalah Yang Berhubungan Dengan KPK Kemudian Bukuru Akan Menampilkan Penyelesaian Masalah Yang Berhubungan Dengan FPB Yuda Memasukkan 24 Klereng Merah Dan 40 Klereng Putih Kedalam Kantong Plastik Setiap Kantong Berisi Klereng Merah Dan Klereng Putih Sama Banyak Berapa Kantong Plastik Yang Dibutuhkan Yuda Berapa Banyak Klereng Merah Dan Putih Untuk Masing Kantong Jika Tadi Untuk KPK Adalah Kelipatan Atau Kalau Ada Berkunjung Setiap Setiap Berarti kan Kelipatan Perkalian Kalau FPB Itu adalah Pembagian Jadi ini Ada soal Yang harus Kamu Membagi Kedalam Kantong Plastik Berarti Ini adalah FPB Kalau bunyinya Ada Pembagian Dan Membagi Maka Pasti Berhubungan Dengan FPB Untuk Itu Kita Cari Dulu Faktorisasinya 24 Guru Tulis Dulu Faktor Primanya 2 3 5 Dan Seterusnya 24 Dibagi Faktor Prima Yang Paling Kecil Yaitu 2 24 Dibagi 2 Ada 12 Kemudian 12 Dibagi Faktor Prima Yang Kecil Yaitu 2 Lagi Ada 6 6 Karena Bukan Faktor Prima Harus Dibagi Lagi 2 Dan 3 3 Ini Sudah Faktor Prima Harus Berhenti Jadi Faktorisasi Dari 24 Adalah 2 Kali 2 Kali 2 Kali 3 Sama Dengan 2 Ada 3 Berarti 2 Pangkat 3 Kali 3 Kemudian Untuk 42 Kelereng Putih Harus Difaktorisasi Juga 42 Dibagi Bilangan Prima Yang Paling Kecil 2 Ada 21 2 Kali 21 Ada 42 Karena 21 Bukan Bilangan Prima Maka Harus Dibagi Lagi Jika Dibagi 2 Bisa Tidak Tidak Bisa Maka Kita Beralih Ketiga 21 Dibagi 3 Ada 7 7 Adalah Faktor Prima Jadi Berhenti 42 Faktorisasinya Adalah 2 Kali 3 Kali 7 Jadi Untuk Menentukan FPB Berapa Kantong Plastik Yang Dibutukan Yuda Kita Menentukan FPB FPB Dicari Dari Angka Sama Disini Angka Yang Sama Adalah 2 Ini Dan 2 Ini Ya Kemudian 3 Dan 3 Jadi FPB Ditulis Dari Angka Yang Paling Kecil 2 Pangkat 3 Dan 2 Yang Paling Kecil Adalah 2 Saja Berarti FPB 2 Kali 3 Dan 3 Diambil 1 Saja Yaitu 3 Berarti 2 Kali 3 Sama Dengan 6 Itu Adalah Untuk Jawaban A Ada 6 Kantong Plastik Yang Dibutukan Yuda Untuk Jawaban B Berapa Banyak Kelereng Merah Dan Putih Untuk Masing Kantong Kalau Dijabarkan Kelereng Merah Per Kantong Per Itu Artinya Masing Masing Kelereng Merah Per Kantong Kelereng Merah Ada Berapa Tadi 24 Berarti 24 Per Kantongnya Ada 6 Jadi 24 Dibagi 6 Ada 4 Jadi Kelereng Merah Untuk Tiap Kantong Adalah Ada 4 Kelereng Merah Kemudian Kelereng Putih Tiap Kantong Kelereng Putih Ada 42 42 Dibagi 6 Kantong Sama Dengan 7 Jadi Kelereng Putih Tiap Kantong Ada 7 Dan Kelereng Merah Tiap Kantong Ada 4 Itu Adalah Penyelesaian Yang berkaitan Dengan FPB Kemudian Sekarang Untuk Refleksi Tugas Mandirinya Kerjakan Soal-soal Yang ada Di layar Tentukan KPK Dan Dari Bilangan-bilangan Berikut 16 Dan 48 Kedua-duanya Cari Pohon Faktor Terlebih Dahulu Ini Juga Sama Cari Pohon Faktor Berlaku Juga Untuk Soal Nomor 2 A Dan 2 B Bu Guru Meminta Pohon Faktor Bukan Penjabaran Secara Misalnya 2,3,5 Tidak Sukuru Hanya Minta Pohon Faktor Dikerjakan Dengan Caranya Bukan Langsung Jawabannya Kemudian Yang ketiga Ini Juga Sama Memakai Pohon Faktor Yang keempat Juga Ini Penyelesaian Seperti Menyelesaikan FPB Dan KPK Jam Dinding Di ruang Berbunyi Setiap Ini Berhubungan Dengan Apa Tadi Kalau Membagi Itu Berhubungan Dengan Apa Tadi Itu Sudah Jelas Silahkan Dikerjakan Anak Anak Jangan Lupa Kalau Memang Kalian Masih Tidak Mengerti Silahkan Buka Bukunya Kembali Atau Mengulangi Video Ini Selamat Mengerjakan Kerjakan Dengan Teliti Ingat Perkalian Ingat Pembagian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh